Sholat posok jakat itu membentuk mindset Bapak Ibu Bukan semata-mata masalah pahala, masalah bukan semata-mata itu Janah itu huwairu ba'id, janah itu huwairu ba'id Janah itu gak kemana-mana amal perbuatan kita saat ini Agama itu bukan doktrin, agama itu bukan dogma, semua ada penjelasan seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat Kau yang ada zakat itu niatmu apa? Seperti itu rezeki yang luar biasa Gampangnya umumnya Kita sholat untuk widodari Aku gak ngomong kini, ini gak enak jatah widodari gak enak Mereka di surga itu gak enak lesbian Nanti hanya diperuntukkan laki-laki Itu dapat widodari Pikirannya orang lain, widodari itu mesti Tapi hebatnya ibu-ibu itu gak pernah protes Luar biasa Ribuan tahun gak pernah protes Menerima dengan longgar dan lapang dada Berapa ahli surga itu? Belum pernah tanya tuh Selama saya tuh ada tamu perempuan tuh belum pernah tanya Nek orang kakung untuk widodari Kados kulon itu makin di kantor nopo Itu belum, gak pernah ada Gak pernah Yang jawabannya yang begini paling Kau yang kau jadi widodari Kan begitu kan? Kau puas dengan jawaban itu kan? Jadi widodari Bapak-bapak untuk widodari Bapak-bapak untuk widodari Dan widodari ini yang panceng lebusur Kau yang bisa dikatakan Minimal pitulikur Minimal Sampai lurus pitulikur Sampai ulama Satus walulikur Jadi Kau yang melebus surga Bapak-kau yang diwayuh Satus walulikur Kau yang dikongkannya jadi korban ini jadi korban orang wedok orang manut orang lanang, tidak bisa melebuh surga cuci pakaian ini orang wedok masak orang wedok ngepel orang wedok, saat kita tidak mengerti itu bukan tugas istri ngepel masak, nyuci itu bukan tugas istri ya bapak-bapak tugas istri itu siji taat kepada Allah kebidu taat kepada suami sehingga suamimu menjaluk supaya masak, maka masaklah bucukmu jangan lupa ngepel ngepel kalau tidak taat ya salah kan ayat yang digunakan itu mandi dengan ar-rijalu kuwamualan nisa wong lanang kuwi pemimpinnya wong wadun salahnya orang mengerti bahasa Arab sing dalil dilalah melu-melu ini tidak menggunakan alif lam langsung rijalu benar itu lanang tapi ini menggunakan alif lam isim ta'rif ini tasdite itu berarti muta'alim maknanya bukan lagi perempuan bukan laki-laki ar-rijalu itu maknanya sudah bukan lagi berfungsi sebagai laki-laki fungsi ini adalah sopo sing iso jadi pemimpin menegakkan kebenaran di kehidupan rumah tangga jadi ini kwe diapusi wong lanang kudu wong weduk kudu manut wong lanang ayatnya itu keliru kawam itu maknanya duduk manut tunduk bukan kumayakumu kawaman kawamun itu maknanya apa tegak jejak adil benar jujur itu kawam itu bucunya gak beres bareng jadi pemimpinmu kawamki ya wong lanang yang jujur yang panjang wong lanang gak jujur kawamun jadi hari jalunya gitu loh gitu itu terus akhirnya kita ngomong padang ngele orang jadi hari jalunya kawamun yang semacam ini dibuka kan gak nyaman kan kekirikono-kono kan gitu kembali kembali jadi solat itu posok solat posok yakat ya jamah rohkam akum Allah bukan semata-mata masalah doktrin bukan solat dilakukan secara rutin subuh duhur asar maghrib isa dilakukan rutin itu adalah untuk membentuk membangun membangkitkan kesadaran membentuk kesadaran menjaga kesadaran karena untuk memiliki kesadaran itu memerlukan proses mulai dari pemahaman prosesnya itu menerima informasi informasi kita terima kemudian menjadi pemahaman pemahaman kita proses kemudian kita melalui analisa melalui hipotesa melalui sentesa kemudian keempat melalui eksperimen kata demikian kalau menggunakan bahasa itu kemudian kita setelah kita masuk pemahaman beberapa lapis kelimanya keenamnya baru proses kesadaran ini membutuhkan proses mulai dari menyerap konsep menerima konsep menyerap konsep memahami konsep merealisiskan konsep membiasakan konsep kemudian membuat perilaku individu sesuai dengan konsep baru ngomong kolektif konsep dan begitu ini butuh proses solat ini membentuk kepribadian untuk memiliki sebuah mindset sebuah pikiran di otak itu supaya terekam di dalam otak kita menjadi manusia yang sesuai dengan pemahaman di dalam solat tabiratul ikram membesarkan Tuhan mengagumkan Tuhan bukan dirinya Allah yang maha besar Allah yang maha kuat Allah yang maha tahu kalau Allah itu memang maha tahu maka jangan kamu berfikir kemudian berlaku riak sumah ujub dan kabur karena Allah maha tahu kalau ada orang yang ujub ada orang yang riak ada orang yang iri ada orang supaya dirinya itu dikenal supaya orang itu tahu siapa saya apa yang telah saya lakukan apa jasa jasaku kalimat tabiratul Allahuakbar menjadi zong menjadi bohong Allah maha besar Allah maha tahu Allah maha perso fakta supaya setiap orang tahu siapa kamu jasa jasamu supaya diketahui oleh banyak orang 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 supaya tahu jasamu padahal Allah yang maha tahu belum cukup kalau Allah yang maha tahu telah mengetahui apa yang kamu lakukan apa ini belum cukup jadi kalau ojo ngeresul ojo gampang berkeluh kesah karena Allah maha tahu begitu ojo mbok kira wiki berkeluh kesah ya suka sambat kalau kesah itu membuktikan kita ini ternyata belum sadar bahwa Allah itu maha tahu itu kan itu logikanya faham ya jadi Allahu akbar membentuk keperibadian ini diulang duhur diulang asar diulang maghrib diulang laging nisa supaya menjadi kesadaran terus-menerus di dalam pikiran kita kemudian akan turun tanazul di dalam hati saat telah turun di dalam hati menjadi ketetapan bahwa Allah yang menjadi tujuan hidup kita ditarok ikan diangkat ke lauk mafud diangkat ke otak tempat berpikir sehingga saat dari atas ke bawah kemudian masuk lagi ke atas tarok kita Allah akan memiliki dampak di kehidupan sehari-harimu otakmu itu adalah otak yang menggerakkan perilaku organ kita tangan kita kaki kita dan cara berbicara kita itu akibat dampak dari otak yang telah terhubung dengan hati nurani jadi sholat itu membangun kebiasaan itu saat jadi gusti Allah itu alat sholat melalui kanjeng nabi begitu ya sebab kita itu memiliki pulah pikir yang baik dan itu dibentuk harus repetitif harus mengulang 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 kan begitu ya faktanya kan begitu kita mengulang 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 kan orang orang bisa cacilik bayi gak pernah belajar melaku gak pernah belajar jalan terus roh-roh bisa jalan gak enek cerita nih pasti proses belajar itu harus ditempu Oke Jadi sholat poso Itu ini Simpel Sederhananya Kalau disertai iming-iming Semangat Sholat Untuk itu dari Sholat adu susu Sholat mumbi madu Semangat kan Semangat Diungkap risalahnya Untuk membentuk mindset Alah kok ya orang sekolahan Baik kan gitu kan Rumit Jadi nabi yang ngerti Sholat itu untuk membentuk Kepribadian Posong untuk memiliki keberabadian Pengendalian diri dan sabar Zakat untuk memiliki Perilaku kepedulian Rutin Dilakukan Karena Supaya membentuk Dan menjaga kebiasaan Itu yang Pokok kan itu Tapi kan gak sensasi ya Gak ada sensasi ini ya Kurang mendramatisir Sehingga gak bisa Dihayati Tapi Widu dari Wuuu Mereka bisa bayangkan Bujuku Ayu ini Ngoneku Widu dari Wuuu 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 Tapi gak pernah Tapi gak pernah Diwujudkan Karena gak mungkin Diwujudkan Itu biasanya Seterusnya menjadi Sensasi Biasanya Dan itu Cenderung lebih Menarik Kenapa banyak orang Selingkuh Karena sensasinya Menyertai Pacaran di SMP Petuk Wuuu Umur Suwidak Tahun Cik sensasi Petuk Podoh-podoh Umur Suwidak Wuuu Masih Akan Berpuisi Seandainya Engkau Putih Aku Kumbangnya Saya Memandang Kedepan Yang kelihatan Engkau Saat saya Tidur Langit-langit Yang tampak Hanya Engkau Saya Makan Kesulitan Saya Makan Karena Nasi Yang tampak Engkau Saya Sakit Sebenarnya Bukan sakit Karena Saya Ingin Dirawat Oleh Engkau Saat Saya Jalan Di Lapangan Banyak Sapi Saya Pandang Itu Yang Tata Engkau Sengsasai Mantan Sengsasi Itu lebih Sengsasi Daripada Istri Sendiri karena enggak diperoleh tidak bisa dibujuh alat jelai yang ngomong widodari ngomong surga itu kan kita kan enggak akan nyentuh-nyentuh maka kan menjadi sensasi terus menjadi sensasi terus maka kalau ini sering diungkap sensasinya semakin besar ini kita membutuhkan rasional kita membutuhkan sebuah nalar disini oke tadi ini poinnya sholat posok jakat itu membentuk mindset bapak ibu bukan semata malna masalah pahala masalah bukan semata-mata itu janah itu huirubait janah itu huirubait janah itu enggak kemana-mana amal perbuatan kita saat ini saat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati